Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Odojer Di seluruh dunia ketemu lagi Dengan saya Agud Youtubernya Odojer Oke pagi ini saya berada di Lepangan Banting Jakarta Jadi pagi ini saya sudah janjian Sama seseorang Yang sangat berpengaruh di One Day One Juice Ada yang tau siapa seseorang itu? Ada yang tau gak? Oke kalau gak tau makanya videonya Jangan skip ikuti terus Perjalanan pagi ini Saya di lapangan Banting Nanti saya akan ketemu dengan seseorang Udah janjian setelah lagi beliau Nyampe Jangan kemana-mana ikuti terus videonya Di channel kesayangan kita Channel One Day One Juice One Day One Juice One Day One Juice Go One Day One Juice Oke teman-teman mungkin masih inget ya Beberapa hari yang lalu Medesosnya Odoj Termasuk Facebook saya Pernah memposting Pertanyaan Kalau kalian ketemu dengan Pak Bakat Hal apa atau pertanyaan apa Yang akan disampaikan ke beliau Nah pagi ini Kita dari tim kreatifnya Omed sudah menyiapkan Beberapa pertanyaan Tentunya pertanyaan dari teman-teman juga Yang nanti akan disampaikan Yang akan dibincangkan dengan Pak Bakat Barusan sudah ditelepon Pak Bakat Sebentar lagi beliau nyampe Oke Alhamdulillah teman-teman Saat ini Apa namanya Narasumber kita sudah Di samping kanan saya Siapa lagi The one and only Bapak Bakat Assalamualaikum Apa kabar Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat ya Alhamdulillah Sehat Oke Teman-teman Seperti saya bilang tadi Saya sudah menyiapkan Beberapa pertanyaan Cuman saya juga Belum apa Nanti akan baca-baca HP nyontek ya Pertanyaan 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 Bapak Bakat Sudah olas Pak Alhamdulillah Kita belum laporan Laporan ntar siang-siang Oke Pak Bakat Mungkin teman-teman Luan apa namanya Odojer di dunia Pengen tahu Kesibukan Pak Bakat Terutama di masa pandemi ini Apa sih Pak Selain gaji tentunya Selain dilawah Kesibukannya Urusin handphone Handphone ini banyak notif Semakin banyak Semakin lama pandemi Di handphone Semakin banyak notifnya Baik yang Jafri Maupun grup Oke Grupnya itu ada Sekitar 300an Jadi Karena Dari awal Komitmennya Kita tuh Di DPP Sebanyak apapun notif Di grup itu Harus dibuka Karena bisa jadi Dari sekian banyak chat Ada chat-chat penting Yang harus kita baca Yang bisa jadi kelewat Kalau main scroll aja Oke Emang punya HP berapa Pak? Handphone berapa? HP 1 Grupnya ada 300 300an lah Oke Pak Bakat Saya mau ngetes boleh ya Pak? Jangan ya Oke Kapan lagi kita ngetes ketum ya Ketemu dengan ketumnya dia jarang Pak Bakat ada berapa sih Pak? Pengprop bonus? Pengprop itu sebesarnya ada 74 34 35 Yang aktif itu kurang lebih ada sekitar 19 Oh jauh banget Yang lain gimana sih Pak? Yang lain itu ada sebenarnya Cuma Belum bisa aktif gitu Nah lo Hei Pengurus pengkrop yang gak aktif Hei Ini inget-inget ya Kata Pak Bakat Gimana aja kalian Gimana? Gimana? Ya Pak DPA-nya ada ya DPA-nya aktif Bankprop juga aktif Oke Jadi mereka nunggu bankprop Kalau DPA se-Indonesia berapa? Nah ini yang terdata awal 191 DPA Yang sudah direskakan ada 155 DPA di luar negeri ada 5 Nah ini setelah keseluruhan total DPA? 160 Kemudian Tanggal lahir odot Tahu? Tanggal lahir odot harus tahulah Ngurusan Gak tahu Makanya nanya 11 November 2013 11 November 2013 Sekarang sudah 7 tahun hampir lah Oke Oke teman-teman Tahun 2020 ini odot sudah hampir 7 tahun ya Pak Kalau untuk menggabarkan kondisi odot saat ini Kata-kata apa yang tepat dari Pak Bakat sebagai kondisi seceluruhan wajah saat ini Bagi sepenuh Pak Bakat Isinya ahwat semua Itu ada 60% ahwat Ahwat Nah ihwannya yang banyak kan diem 30% 40% lah Jadi Jadi yang lebih banyak kelihatan justru ahwatnya Mudah-mudahan nanti ihwannya semakin banyak Semakin aktif Jadi akhirnya bisa ngimbangin Jangan kebanyakan ahwat Kan nanti gak lucu kalau isinya cooking class terus kan Kalau jomblo banyak Pak Wah itu belum disurvei tuh Bagus kayaknya yang jago Bisa ngadir saya Oke kita lanjutkan pertanyaannya untuk Pak Bakat Ketemu Odot Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari Dari apa sih netizen Dari bukan netizen sih maksudnya dari teman-teman Odotjer Yang sudah disampaikan di IG maupun di Facebook Pertanyaan pertama Dari Adelvi underscore Jamalus Siapa idola ketum dan bagaimana cara istiqomah Agar semangat tilawah gak naik turun Tangga kali naik turun Oke silahkan Pak Kalau idola pasti Nabi Muhammad Kan gak boleh punya idola yang lain Gimana cara biar istiqomah Gimana biar istiqomah Kan yang selalu terkiang-kiang itu Kan kata-kata Imam Musafi'i Al-Imanu ya zidu wayangkus Ya zidu bintu awa Yang pusbil maksiat Iman itu kadang naik kadang turun Naik karena taat turun karena maksiat Jadi berbanyak taat Nah kalau kata guru saya itu dibilang Ulama itu banyak yang sepakat Salah satu instrumen Menjaga agar iman kita tetap stabil Adalah jangan jauh-jauh dari lingkungan orang-orang soleh Makanya ketika ketemu Kang Agus nih Pulang jadi semangat Insya Allah Gitu dong Makanya ketemu Kang Agus terus aja Oke itu ya Ahi Delvi Jamalus Yang kedua Assalamualaikum Gimana caranya menghapal Quran Buat ibu-ibu yang terlalu sibuk Mengerus kerjaan Dari Ed Bunda Zahran Underscore 31 Kalau kata seorang Apa Seorang dokter Untukkan hasil neuroscience itu Hasil penelitian dari neuroscience itu kan Dikatakan Otak wanita yang belakang Namanya korpus kolesum Itu Apa 30% lebih tebal Dibandingkan otak laki-laki Oke Sambil goreng Kaki kanannya Kepel Kaki kirinya Ngesil kucing Mulutnya Omel Sambil goreng Oke Kameramin kita lagi kecapean Pegel tangannya Jadi sekarang gantian Saya yang megang kamera Saya juga yang ngomong Oke Kita lanjutkan pertanyaan dari teman-teman Buat kajian live dong pak Yang isinya orang-orang odot semua Wih ada Udah ada Udah ada Beberapa bulan yang lalu Sudah dijalankan Kemarin Di bulan Bulan Agust Karena Rakornas Jadi Nanti September Ada lagi Di awal Kajian virtual odot Nanti Pematerinya Biasanya Pemateri yang Udah Mantap Jadi teman-teman Tonton terus Nanti Insya Allah Ada linknya Oke Nanti Cominex nya Ada yang akan kita sebar Ya teman-teman Untuk Kapan namanya Kajian virtual One day One June Oke teman-teman Alhamdulillah Bincang-bincang pagi ini Dengan Ketemuan One day One June Sudah Selesai Tadi sudah Saya sampaikan Beberapa pertanyaan Dari teman-teman juga Dan sudah dijawab Dengan Lugas Tuntas Oleh pak Bakat Terima kasih Untuk pak Bakat Jajah ke Allah Untuk waktunya Pagi ini Semoga bapak Sehat Selalu Dan selalu Diberkahi Dan tentunya Jangan lupa Sekali lagi Saya ingatkan Untuk Odojer Untuk subscribe Semua Bedsos One day One June Baik untuk IG Facebook Dan Youtube Oke Saya Agus Dan Rasumber saya Bakat Setiaji Pakat Pakat Setiaji Pamit Untuk video Pagi ini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalam Salam Membunikan Aura Melangkinkan Manusia One day One June One day One June Go one day One June One June One Day One June One June Two May One June Terima kasih.